Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video mungkin ya bukan video tutorial atau mungkin video apapun mungkin disini hanya sebagai percobaan gitu ya bagaimana jadinya kalau misalnya RAM yang rusak itu disatukan dengan RAM yang tidak rusak jadi kalau misalnya RAMnya yang bermasalah atau mungkin ya bisa dibilang rusak gitu nanti si layarnya ini bakal gelap dan gak mau nyala dan kipasnya itu muter tapi nanti mati lagi ya dan disini kita akan langsung saja pasangkan ya dan yang RAM yang normalnya sudah terpasang di dalam disini kita akan langsung saja pasangkan yang bermasalahnya apakah cuman ya cuman gak kebaca di control panel atau mungkin yang lain-lainnya disini kita akan lihat saja langsung ya oke Pak jadi disini RAMnya sudah terpasang ya di dalam dan disini kita akan coba nyalain apakah bisa atau gak disini kita akan colokin saja langsung setelah mencolokkan mouse-nya disini kita akan nyalain dan menyala ya disini kita akan lihat muncul atau enggak ya kan ini tidak muncul deh apakah kipasnya akan mati lagi ya kan disini gelap ya mungkin disini saya akan nyalain dulu flashlight disini kita akan menyalakan flashlight dulu dan kipasnya masih nyala sih masih muter ya tapi ujung-ujungnya mati lagi gitu ya jadi itu adalah kesimpulannya ya jadi disitu kipasnya terlihat tidak bergerak dan muter lagi dan muter mati lagi muter mati lagi gitu ya dan terus seperti itu dan intinya kalau misalnya dipasang RAM dengan mungkin kondisi yang rusak gitu ya nanti hasilnya bakal seperti ini dan tidak mau nyala tapi sebelumnya ini nyala laptopnya dan ya jadi itu adalah sebuah video percobaannya gitu ya dan itulah hasilnya laptopnya tidak akan menyala ya walaupun dipasang dengan 2 slot ya jadi 1 slot yang benar dan 2 slotnya lagi 1 slotnya lagi yang gak benar ya gitu ya RAMnya jadi hitam kayak begini dan mungkin kalau misalnya kalian mau nonton bagaimana cara fixnya cara mengatasi RAM yang rusak gitu ya atau memperbaiki RAM yang rusak silahkan nonton di channel saya kalau misalnya ada kalau misalnya enggak juga ya berarti gak ada gitu ya dan akhirnya cukup segitu doang untuk video percobaannya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa, nama saya Inderito kebekasya dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax